Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa lagi dengan agai channel di kesempatan video kali ini saya akan melakukan penyetekan tanaman pohon jeruk lemon nah ini jeruk lemon ataupun batang jeruk lemon yang kita akan setek ya seperti ini contohnya teman teman ya nah dan ini sudah kita potong di bagian batang yang panjang ya jadi kita menggunakan batang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar contoh batangnya seperti ini karena batang yang seperti ini ini lebih cepat untuk tumbuh akar ya dan ini juga ada contoh yang sudah berhasil tumbuh akar hasil setek kita selama kurang lebih 1 bulan setengah ya 1 bulan setengah sudah akar sudah banyak seperti ini teman teman ya nah ini akarnya dan ini nanti di pertengahan video akan kita buka penyungkupnya ya akan kita lihat juga di bagian akarnya seberapa banyak dia akar yang sudah tumbuh nanti akan kita lihat dan kita buka ini botol plastiknya oke namun sebelumnya buat teman teman ya yang baru bergabung jangan lupa untuk komen like dan subscribe ya oke langsung aja ini teman teman ini kita sayat di bagian yang akan kita olesi dengan obat setek ya seperti biasa seperti penyetekan pada pohon lainnya ya oke ini kita sayat meruncing nah seperti ini dan ini boleh kita sayat di bagian kulit oke seperti ini teman teman ya dan kita sayat memanjang kanan kiri ya karena nanti akar akan tumbuh dari sayatan kita ini ya oke ini setelah seperti ini langsung aja ini teman teman ini obat setek yang sudah kita siapkan ini obat setek sudah kita campur dengan air ya jadi ini harus kita campur dengan air karena ini jenisnya tepung agar dia merekat waktu kita oleskan ke batang yang akan kita setek ya jadi harus kita campur dengan air nah ini kita oleskan hingga merata nah setelah merata seperti ini teman teman ini kita biarkan dulu ya kita biarkan dulu sejenak kita tunggu obatnya kering setelah kering baru tinggal kita lakukan penanamannya nah selagi menunggu obat setek tadi kering ini mari kita lihat penyungkup dari tanaman setek ini akan kita buka ya dan kita lihat hasilnya oke ini dia teman teman ya nah seperti ini teman teman ini tunas barunya kelihatan ya dan ini batangnya masih kelihatan segar akarnya sudah lumayan banyak akarnya ya seperti ini oke ini kita lihat aja nah seperti ini dia teman teman ya ini akar sudah lumayan banyak ini hasil setek sekitar 1 bulan lebih ya 1 bulan lebih akar sudah seperti ini oke teman teman ya ini kita kembalikan kita masukkan lagi ke botol plastiknya ya nah dan ini tinggal kita lakukan penyetekannya ya ataupun penanamannya nah ini karena ini sudah kering ya jadi tinggal kita lakukan penanaman nah teman teman ya ini yang sudah kita siapkan media tanamnya seperti biasa kita gunakan sekam padi yang sudah kita bakar ya dan juga kokopit dan tanah jika teman teman ada tanah sungai lebih bagus juga ya dicampur dengan tanah sungai tanahnya kita menggunakan tanah sungai dan ini botol plastik tidak perlu kita lubangi ya botol yang kita gunakan untuk polybednya ini tidak perlu dilubangi karena nanti kalau dilubangi media akan kering ya ini media sebelum kita tanam kita lembabkan dulu ya karena nanti di waktu kita sungkup ini tidak perlu kita siram sampai tumbuh akar jadi ini botol plastik jadi ini botol plastik tidak perlu kita lubangi oke ini langsung aja kita tanam nah seperti ini teman teman dan langsung aja kita isi medianya nah ini harus kita sungkup ya ini harus kita sungkup dan kita tempatkan nanti di tempat yang teduh ya jangan terkena panas oke ini kita sungkup terlebih dahulu oke teman teman ya seperti ini dan ini kita ikat aja kita pengingkatannya agar lebih mudah menggunakan karet ya karet gelang seperti ini nah lebih rapat dia kita menggunakan karet seperti ini dan ini kita tempatkan di tempat yang teduh jangan terkena sinar matahari jika nanti ini kena panas ini akan rontok daunnya ya dan tidak akan mau tumbuh jadi harus kita tempatkan di tempat yang teduh dan tinggal menunggu kita sekitar kurang lebih 1 bulan dia akan berhasil seperti contoh yang kita punya tadi ya seperti ini teman teman ya nah ini sudah berhasil tubuh akar nah seperti ini ya ini hasil setak kita sekitar 1 bulan lebih dan buat teman teman inilah tips dari kita ya cara untuk penyataikan tanaman jeruk lemon dan buat teman teman terima kasih telah menonton videonya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di channel kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati